Kami sudah melakukan upaya-upaya sebagai berikut Upaya apa? Maksud bapak upaya curang gitu Yang kulaporkan pengerusakan kok Kenapa udah banyak makan duit kurasa dia ini penyidiknya ini Nelan duit udah terlalu banyak ini Makanya takut-takut dia lari-lari Makanya kerjanya macam kerja binatang ini namanya Kalau sekolahnya terbalik-balik Ini gak ada sekolah nih Dia masuk polisi gak punya sekolah nih kurasa Pendidikannya gak ada Tapi macam mana bisa kapolri kasih masuk Dia jadi polisi pun gak tau nih Ini yang harus dipertanyakan ini Nah coba bapak jelaskan lo ini siapa Orang yang mengaku sebagai bapak kandung Mengaku Menurut bapak mengaku Mengaku sebagai bapak kandung daripada kalian Nah sekarang saya tanya bapak Saya ngelaporkan ini apa masalahnya Pengurusakan rumah kan pak Yang saya laporkan kan si tutik Kok bisa ini nama-nama ini semua ini ada disini Ini siapa? Saya gak kenal dia Kok enak kali bapak mencantumkan nama dia? Ini bapak saya ini Ini bapak saya Ini bapak saya Ini bapak saya Ini bapak saya Bisa bapak lihat ini Ini kami semua Ini bapak saya Ini abang saya Nih Iya tapi ini tolong bapak rubah dulu Ini suratnya ini Karena ini saya gak kenal dia Dia jangan dimasukkan disini Saya gak mau Saya gak kenal dia Harusnya nama bapak saya Bukan nama dia Melakukan macam mana maksud bapak Sudah kami periksa Dia kan gak nyambung Bapak memeriksa ini Saya gak kenal dia Bapak periksa Bapak hadirkan bapak saya kali apa Sesuai dengan disurat Iya tapi ini bapak rubah dulu SP2P nya itu salah SP2P nya salah ini yang bapak buat Ini gak ikut serta di dalam ini Bukan dia yang merusak rumur rampuan saya Ini kakaknya Harusnya bapak panggil ini Kayak pingin ini Bapak yang jadi polisi kan udah jelas Bisa baca semua kan pak Ini surat saya Ini yang bapak harus Ini yang harus bapak hadirkan nih Kepling malurahnya Bapak surat kematian ini Mana nih bala krisnanya Iya Aktenya mana Ini jelas aktenya Bapak periksa saya Saya oke aja Tapi masalah ini macam mana Yang surat bapak buat ini Ini kan salah ini Belum saya melaporkan Itu dia pak Saya melapor perusahaan rumah Yang dilakukan oleh Terlapor yang berapa tuti Harusnya bapak ambil saksi Saksi saya Ini siapa yang bapak cantumkan Namanya disini Kalau kali apa tadi ya Gak masalah Namanya bapaknya Kalau ini ibu saya Ya oke lah Ini siapa gitu loh Siapa dia Ini kan SP2HB Dengar kak Saya jelaskannya Terkait dengan laporan Yang kakak laporkan Kami sudah melakukan Upaya-upaya Sebagai berikut Upaya apa Maksud bapak Upaya curang gitu Surat rumah atas nama siapa pak Coba mana surat rumahnya Sudah bapak Bapak ada mana surat rumah Bapak saya Surat rumahnya mana Atas nama Yana Silen Atau kali apa Tunggu tunggu Kalau mengaku-mengaku Sepuluh orang pengemes Saya bisa bawa kemari Ngaku alih waris Bapak dari alih waris Yang lain bisa Bukan begini Cara kerja bapak Kalau kayak gini Namanya salah ini Ini gak ada Ia bang bang Dengar ya bang Ini gak masuk Ini saya gak kenal Jangan dimasukkan Dia di dalam ini Dia bukan siapa-siapa Saya gak kenal dia Jangan dikerjakan oleh penyidik Gak mana Dari terlalu Jauh kali bang Kerjanya ini Bukan Masanya Ini dikerjakan penyidik Iya dengar dulu ya bang Harusnya Ini kerja penyidik itu Hadirkan dulu Terlapornya Siapa putih Saksi-saksi Saya diperiksa Masih ke situ Ini ngapain Bapak langsung Masuk nama dia Itu bisa Sampai ke pengadilan Nanti tuh Nanti ubah dulu itu Kok jauh kali Bapak sampai Menyari-nyari Seperti ini Sudah dibilang Mereka Seterita seperti ini Sekarang gini Bapak hadirkan aja Orangnya ini Di depan saya Jadi biar bisa Saya lapor Jadi propam Ini Bapak hadirkan Bapak hadirkan aja Jangan begini Gini bang Ini saya bilang Ini dirubah dulu Kalau bapak Memang mau hadirkan Hadirkan di depan saya Laporan pengerusakan Ini jauh pak Ini persoalan Jauh ini Pengerusakan yang saya laporkan Itu dulu Bapak tindak lanjut Masalah alih waris Itu urusan saya Nanti saya lapor Alih waris Memasukkan dokumen Kayak apa Kayak itu urusan saya Kedua Yang bersangkutan nih Kepala rumah tangga nih Kali apa Coba tunggu dulu Bapak kan udah komplik nih Bapak bilang Udah terkumpul nih Berkas-berkasnya Kemarin Mana surat rumahnya Coba saya mau lihat Kan kemarin ada surat rumah Bapak saya kan Mana surat rumahnya Coba saya mau lihat Biar sama-sama kita baca Atas nama siapa Agenda saya Sekarang itu adalah Pemeriksaan saksi Tunggu dulu Bapak gak usah cerita ini dulu Berdokumen yang Bapak udah kumpulkan Mana Rame Saya kesini mau meriksa saksi Sesuai Iya Ini yang bapak keluarkan suratnya Ini gak benar Saksi belum diperiksa SP2AP keluar Yang bagus-bagus aja Bapak kerja Kalau gak bisa kerja bilang pak Jangan kerja Macam kerja setan disini Pengerusakan kok Entah mana-mana yang dicari tahu Yang gak masuk di akal Ngaku Mengaku Mengaku Apa mengaku Surat yang membuktikan SP2AP salah ya Memang salah lah Gak ada sangkut paut itu Nama itu kok Masukin pula disitu Kepling harusnya dipanggil Malurahnya Kepling sama Lura Udah jelas mengeluarkan dokumen Udah suratnya Surat gak bener Dia yang kalian panggil Yang gak bersangkutan Yang dipanggil Surat rumah kan kemarin udah ada Kita ngoliat gak dikasih Aku alih waris Aku yang melapor Wajib dikasih tahu Mana suratnya sini Posisi disini semua Tata ini Sama akte lahirnya Kalian ini anak nomor 5 Balai harta peninggalan sudah jelas Mereka pun tertipu dokumen palsu yang diserahkan Kok malah mereka ini penyidiknya nih Nah ini akte lahirnya Nanti kalau lebih besar Mungkin ribet Kenapa? Karena kami punya bukti Balai harta peninggalan suruh Bukakan Ini kasih tengok Ini foto-foto bakaku semua Sama aku nih Kasih lihat Kan kemarin aku Aku datang bang Udah Ternyata rupanya dokumen palsu Yang diberikan mereka Semua bukti-buktinya Mereka kan sama saya Iya Mana ada Diadakan mereka Supaya bisa Bersambung Balai harta peninggalan Di balai harta peninggalan Abang saya dua-dua Tidak ada tanda tangan Malah pembeli pula Yang hadir di balai harta peninggalan Kan udah gak beres itu Bang Karis Ini bisa kita lihat ini Disini Nih abang liat lah disini Udah paham Nomor-nomor Nomornya udah ada 15 2001 Nih abang liat lah Bala murgan Macam mana aku gak naik darah Kayak gini 2001 Harusnya kan Yang kulaporkan Saksiku Barulah jalan nih Kemana kan gitu Bukan ini Langsung dicari Ini sekolah Mengaku-ngaku Jadi bapakku Jangan main-main Tidak tahu Tidak ada itu bang Ini 19 Manglis Adikku tuh Nomornya 18 19 Kan udah jelas disitu Makanya Si Ini Nyerah Minta maaf dia kan Kemarin dengan Soknya penyidik Dengan soknya penyidik Ini dari Balai harta peninggalan Minta maaf Orangnya langsung Sama Ada rekamannya Sama saya Saya rekam Iya Orang itu minta maaf Orang itu tanya Laporannya apa Pengurusakan Yaudah nanti kami siap Saya bilang Pak ini lagi saya proses Ini pengurusakannya Mereka siap kok Untuk merubah ini Ada janji sama saya Ya ini dulu pak Pengurusakannya ini Saya kan lapor pengurusakan Jadi rumah orang tua saya Gitu aja Udah saya renovasi loh Baru saya renovasi Berani kali Dia merusak rumah Bapakku Dia yang ngajukan permohonan Makanya lah keluar ini Kita kemana-mana Ceritanya Sesuai ini Sesuai itu Sesuai apa Itu bukan sesuai Pekerjaan tai Itu namanya Kalau sesuai itu Bukan gitu Pekerjaan kita putar Panggil telapornya Kemari Jumpakan sama aku Biar sekalian Kubeberkan semua Busuk dia Takutnya dia itu Kalau memang Dia dasarnya kuat Dasarnya benar Ya udah datang Jumpain aku disini Kan gitu Tunjukkan apa Dasarnya Bukan sembunyi-sembunyi Gini Bekerja sama-sama penyidik Kemarin udah kerja sama Penyidik lapangan sama dia Batu diangkatin Penyidiknya diem aja Harusnya kan kita udah melapor Mana boleh Kalaupun di situ Ya dicegah lah Ini kemarin udah Udah terkumpul semua Telepon Bapak itu Nanti anggota Dewan itu Siapa Iya biar diambil Fotokopi surat rumahnya Di kantor lura nanti Kok enak aja Rani mau hilangkan data aku Jangan dihilangkan datanya Jadi gak punya Data kawan nih Masuknya Nalinggem gitu Nalinggem itu siapa Gak tahu Entah binatang mana Gak tahu Enak kali mengaku Mengaku apa Mengaku Nama Bapakku Kau cantumkan di situ Jangan kau bikin aku Naik darah Udah gak sesuai Dengan prosedur itu Kayang mana-mana Bukan saksi dulu Diambil Terlapornya Yang lain-lain Terlapor kemana-mana Rani Mau dicari kesalahanku Kesalahan apa Sampai muntah darah pun Gak akan kau dapatkan Kesalahanku Aku melapor itu Kenapa Sampai sekarang Mamaku ini Gak tahu aku dimana Disembunyikan sama yang dua itu Makanya aku melapor Abangku yang satu lagi Sama aku Gak bisa ketemu abangku Ketemu mamaku Gak bisa Kan betul kan kak Abangku aja yang Nomor empat aja terlantar ini Pak tinggal gak ada Enggak aku berjuang Untuk orangtuaku disini Untuk abangku Bukan untuk aku Kok malah Penyidiknya membela terlapor Kan kurang ajar ini Lari dia tengok Kalau memang benar Ya udah jelaskan disini Aku minta tengok Mana surat rumah bapakku Kemarin kan udah ada Gimana aja Waktu aku tanya kanitnya Kata kanitnya Surat rumahnya belum ada Fotokopinya Ini udah ada Saya mau lihat Gak dikasih Ini udah didatangi Seluruhnya Suardi Ya harusnya kan mereka ini kan Ini dulu Pak Abis itu baru nih Kepingnya dipanggil Gimana cara belinya Buka kemana-mana orang ini Aranya Makanya kubilang yaudah sini Biar enak aku ngelapor dia Kemarin adek aku-ngaku juga kan Dilaporkan bapak aku di polda Masuk krengkeng Sini kasihkan nama aku Jangan kau isi di BAP Itu diisi di surat itu Kau isi suka-suka jidatmu Aku udah kubilang Aku kalau dibawa bagus Aku bagus Yang gak aku kenal Dimasukinya siapa dia Masuk di dalam ini Pengurusakan Dia yang rusakkan rumah bapakku Orang gila pun 10 orang Hadirkan disini Aku bilang Bapak alih waris yang lain bisa Aku bilang kemarin Bapak penyidiknya bu Hadirkan alih warisnya Suruh bawa akte lahirnya Bawa surat nikahnya Aku mau lihat Nanti bukan bapakku Bapak lain pula Yang tanda tangan Kan gitu Kita ngomong Terang-terangan aja Aku sesuai Semua bapakku Kepala rumah tangga Kalian Kalian Bapakku mengakui Pemerintah semua mengakui Kok dia pula penyidiknya yang Aduh Aku gak peduli Gak peduli aku Gak ada yang sangkut paut Disitu kau masukkan Gak perlu Itu nanti urusannya Mau 100 orang kau masukkan Itu nanti Kau ambil dulu Keterangan terlapornya Kau ambil saksiku Yang kulaporkan Pengurusakan kok Kenapa udah banyak makan duit Aku rasa dia ini Penyidiknya ini Nelan duit Terlalu banyak ini Makanya takut-takut dia Lari-lari Kayak gak usah main Kalau gak bisa main Gak usah main Dia pikir gak dapat bukti kita Dia pikir aku orang jahat Tetangga dari ujung ke ujung Semua sama aku bagus Kok pikir gak ada Semua yang nengok Gak punya mata semua Aku mau lihat Mana Di sembunyikan dia kan Berkas-berkasnya kan Penyidiknya gak punya sekolah Nih kurasa Kapolri-nya pun gak ngerti aku Iya orang bodoh Pauk kayak gini Suratnya mana Diperubah Ya tapi kan Itu SP2P-nya kan harus Dirubah itu bang Mana ada Samput paut ya Dikluari Aku gak mau bersalahan Disini bang Jangan nanti Ujung-ujungnya Dia gak ada Sangkut bahwa Apa-apa Jadi disalahkan Aku pula nanti Ya Ini Saksi belum SP2P Keluar Mana Bisa Laporannya Iya Ini kan Laporan Ini suratnya Sama ini Bang Antarnya Suratnya Sama ini Bang Iya Dia boleh Pereksa Saksiku Keluarkan Dulu Itu Bang Baru Ambil Saksinya Itu Bersalahan Kayak Mana Yaudah Kalau Gitu Ayo Panggil Penyidiknya Nanti Kaka Punya Nanti Aja Tunggu SP2P Keluar Yang Bagusnya Itu Kan Gak Betul Itu Gak Betul Itu Gak Betul Itu Bang Gak Ada Urusan Nyan Nyan Silen Bang Kalau Mau Terang Bang Suratnya Dibenerin Dulu Baru Nanti Saksi Diadirkan Biar Lanjut Gak Bisa Gak Bisa Bang Bukan Gitu Caranya Bukan Gitu Caranya Itu Kalau Kek Gitu Abang Bilang Udah Lain Ceritanya Biar Lanjut Terus Ya Gak Pereksa Kapan Aja Bisa Bang Ibu Selalu Siap Selalu Siap Gak Masalah Bang Undangan Itu Gak Masalah Kemarin Dia Minta Waktu Satu Minggu Sama Aku Kok Penyidik Aku Kasih Satu Minggu Lebih Udah Terakhir Rupanya Satu Minggu Lebih Untuk Ngumpulin Bukti Bukti Abal Jangan Urusi Aku Sudah Bilang Ketemukan Aku Sama Dia Kenapa Kalau Dasar Dia Bener Ketemukan Sama Aku Bukan Orang Bodoh Aku Yang Gak Tau Surat Sudahlah Gini Aja Kaka Nanti Aja Keterangan Kakak Nanti Aja Sini Surat Nyer Aku Simpan Pegang Surat Nanti Aja Ya Kak Biar Surat Nyer Bener Ya Udah Aku Mau Kepolda Dulu Berapa Lama Ya Udah Biarkan Tengok Kalau Gak Kejelasan Lepas Pagi Laporkan Kepolda Kalau Gak Juga Aku Langsung Naik Ke Jakarta Aku Kalau Untuk Rumah Orang Tua Aku Gak Diam Jadi Orang Ini Mau Belata Lapor Nya Mungkin Telen Duit Banyak Makanya Kerjanya Macem Kerja Binatang Ini Namanya Cerita Taik Taik Yang Dimasuk Nama Nama Orang Gila Yang Masuk Di Dalam Itu Yang Aku Gak Kenal Ngaku Ngaku Pula Itu Sekolah Ini Gak Ada Sekolah Ini Masuk Polisi Gak Punya Sekolah Pendidikan Gak Ada Tapi Bagaimana Bisa Kapolri Masuk Jadi Polisi Tahu Ini Yang Harus Dipertanyakan Ini Maksudnya Pakai Apa Ini Karena Kita Kasih Surat Sama Dia Lengkap Kita Kasih Tahu Semua Kita Punya Jelas Kita Liwaris Dia Gak Mau Baca Dengan Lagaknya Ditunjukkan Balai Arta Kemarin Apa Dia Bilang Ibu Tahu Ini Balai Arta Nama Ibu Tidak Tercantum Di Dalam Ini Ali Waris Jadi Aku Baru Dari Sana Tahu Bapak Ceritanya Apa Terakhir Di Berkas Itu Lari Dia Berarti Kau Mencari Kesalahanku Dimana Kesalahanku Yang Ada Kau Yang Salah Sebagai Penyidik Mau Bela Terlapor Kau Nanti Aku Tunjukkan Semua Bapak Masukkan Siaran TV Masukkan Siaran TV Masukkan Siaran TV Muka Dia Semua Meninggal Labang Nomor Satu Semua Kami Disini Ada Yang Buang Karena Ini Tengok Panik Panik Pura Pura Nih Setel Pegok Kemarin Yang Bilang Aku Kata Yang Bukan Ali Waris Lari 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 Semua Klien Kalau Buat Salah Lari Gak Sesuai Prosedur Yang Jalankan Kalau Memang Benar Klien Sini Duduk Bicara Sama Aku Kusur Hadirkan Terlapor Si Tuti Nggak Hadirkan Nih Tengok Nih Penyidik Yang Tadi Keluar Ini Nggak Bisa Cakap Dia Keluar Dia Karena Yang Dia Jalankan Sesuai Dengan Prosedur Ini Balik 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 Entah Kemana Mana Dia Aku Melaporkan Perusakan Rumah Rumah Orang Tua Aku Kemana 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 Radia Mobile Lata Lapor Sini Bapak Jelaskan Dulu Sama Saya Tunjukkan Dulu Surat Surat Bentar 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 Tidak Usah Bang Dipereksa Tidak Salah Aku mau Nengok Dulu Berkasih Sudah Terkumpul Dia Itu Belum Adikas Lihat Sama Aku Bang Sudah Buat Surat Pernyataan Dibantu Pernyataan Dibantu Penyidik Penyidik Jalan Sendiri Harusnya Dia Ikut Pernyataan Dia Minta Di Ambil Ibu Siap Siap Lengkapi Siap Tapi Dibantu Penyidik Ini Jalan Sendiri Tanpa Dia Pertama Saya Dihubungin Kedua Di Lapangan Saya Dihubungin Ketiga Penipuan Dia Hadir Nggak Ngubungin Saya Tiba-tiba Itu Batu-batu Diangkatin Dia Nontonin Penyidik Lapangan Itu Udah Ketauannya Sama Saya Dapat Informasi Dari Tetangga Saya Datang Kesana Begitu Saya Langsung Lari Dia Cepat Cepat Itu Bang Batu Pecahan Itu Kan Bukti Itu Bang Aduh Bang Bang Diangkat Semua Diangkat Ya Kalau aku Nggak Tau Bisa Semual Bang Makanya Kan Ribu Orang Mulembor Orang Polislen Nggak Dikasih Masang Polislen Terakhir Kawat Kami Pasang Beli Kawat Biasa Aku Bilang Bang Adirkan Ali Waris Panggil Tutik Panggil Tutik Terlapor Ada Pinzam Aku Ini Nama-nama Setan Siapa Yang masuk Di dalam Surat Itu Yang Aku Nggak Tahu Dia Ngaku Ngaku Kan Nggak Betul Ini Pekerjaannya Kayak Gini Ketling Kemarin Sudah Kita Tegor Tapi Dilanjutkan Dengan Buat Surat Ini Kematian Siapa Ini Namanya Ini Balak Krisna Gimana Diadanya Apanya Yang Dipreksa Bang Udah Nggak Betul Bang Kalau Kayak Gitu Udah Udah Aku Sudah Cukup Kasih Waktu Dia Satu Minggu Yang Dia Bilang Udah Kukasih Udah Lebih Pun Tapi Sampai Sekarang Berkasih Aku Mau Lihat Surat Rumah Bapak Aku Dia Nggak Kasih Lihat Tertutup Sama Aku Terbuka Sama Telepor Surat Dari Tutik Aku Rasa Orang Kami Dulu Dari Telepor Yang Merusak Rumah Bapak Kulah Telepor 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 Rasa